Intro 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 Halo semua Assalamualaikum, nama saya Iqbal dari grup 2. Hari ini kita akan mengenai 2 permainan mobile yang mempunyai konsep yang sama. Game yang kita akan membincangkan adalah Mobile Legends dan Pokemon Unite. Mobile Legends Bang Bang, juga dikenali MLBB, adalah arena multiplayer online. Atau anda boleh katakan MOBA, dibuat oleh syarikat Moonton. Ia adalah salah satu permainan mobile yang paling popular di Asia Tengah. Jangan lupa untuk memilih kerajaan berbeza atau karakter. Dan memimpin atau menyokong teman-teman mereka dalam pertandingan. Ada banyak rola yang dikenali untuk permainan di Mobile. Seperti tank, peluang, maju, marksman dan sokongan. Game ini berdiri dari 5 permainan per tim. Setiap pemimpin mempunyai peluang mereka sendiri dan bekerja sebagai tim untuk melawan tim yang berpunyai untuk menghilangkan turret. Terlahan-lahan mencapai basi mereka. Meskipun, 2 permainan ini mempunyai konsep multiplayer online beta arena. Pengalaman yang anda mendapat saat bermain 2 permainan ini sangat berbeza. Kerana dari Mobile Legends menjadi salah satu permainan mobile yang paling popular di Asia Tengah, permainan selalu terlihat lebih kompetitif daripada yang lain. E-sport dan event lain yang dikenali membuat permainan lebih serius dan intens mempunyai peluang peluang kerana pemain yang mencoba untuk menang. Saya telah menyebutkan banyak jenis hero yang berbeza dengan skill yang berbeza untuk peluang untuk mempunyai set emblem untuk mempunyai untuk membuat mereka lebih kuat. Peluang juga dapat membangun item mereka sendiri untuk battle yang bergantung untuk hero mereka supaya mereka dapat mempunyai kecepatan dengan mudah dan mendapat kecepatan pada mid battle. Setiap emblem set mempunyai level yang sendiri. Peluang baru bermula dengan level 1. Level emblem yang dapat dipanggil hingga level 60. Setiap upgrade akan memberi anda kecepatan seperti kecepatan yang lebih kuat, kecepatan yang lebih cepat, kecepatan yang lebih cepat, kecepatan yang lebih cepat, kecepatan yang lebih cepat dan sebagainya. Untuk mempunyai emblem, peluang mempunyai untuk mempunyai beberapa item yang adalah Emblem yang tertentu, atau Magic Dust. Ia adalah proses yang panjang untuk upgrade. Emblem dan peluang harus mempunyai kecepatan. Setiap emblem juga mempunyai telembranch yang sendiri. Setelah anda mempunyai level 15. Emblem yang tertentu. Ia memberi peluang kecepatan ekstra kecepatan ketika menggunakan hero dengan emblem yang tertentu. Sekiranya kecepatan yang diberikan oleh telembranch, ia mempunyai peluang, kecepatan kehidupan, kecepatan ekstra kecepatan, kecepatan kecepatan, dan banyak lagi. Peluang akan dapat mendapat semua 7 telembranch setelah mereka mencapai level 45. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pokemon Unite Pokemon Unite Pokemon Unite Pokemon Unite Pokemon Unite Pokemon Unite terbuka oleh Nintendo di Nintendo Switch dengan versi mobile. Game juga berdasarkan di arena online multiplayer dengan 5 peluang setiap tim mempunyai peluang untuk mencapai peluang. Peluang boleh pilih Pokemon yang terbaik dan membawa kecepatan kecepatan. Ada 5 peluang Pokemon setiap dengan kecepatan dan kecepatan. Peluang ini, peluang harus bergantung pada teman mereka dan bekerja strategi untuk mencapai peluang yang terbaik dan mencapai peluang yang terbaik. peluang untuk mencapai peluang yang terbaik dan mencapai peluang yang terbaik dan mencapai peluang yang terbaik. Sekarang, mari kita lihat Pokemon Unite. Mekanik permainan mereka sederhana daripada Mobile Untuk memastikan peluang yang terbaik dan mengecepatkan untuk setiap peluang, bahkan peluang yang baru, Pokemon Unite ingin memastikan peluang yang terbaik untuk setiap peluang yang terbaik dan mencari peluang yang terbaik. Pokemon Penyakit permainan Penyakit permainan adalah salah satu bahagian yang besar dalam peluang yang terbaik dalam seri tetapi penyakit permainan permainan bukan sebahagian permainan, yang bermaksud bahawa tidak ada elemen spesifik dari Pokemon yang terbaik daripada lain. Dengan metod ini, permainan akan menjadikan peluang lain. Tanpa elemen kebunan, setiap Pokemon harus bergantung pada kemahiran mereka sendiri. Yang bermaksud, Pokemon Water Elemen Pokemon tidak akan memberikan perangkat kebunan kebunan dan Pokemon Fire Elemen Pokemon tidak akan memberikan perangkat kebunan kebunan kebunan. Sebelumnya bergantung pada kebunan elemen, peluang harus membangun perangkat kebunan mereka sendiri dengan memilih perangkat kebunan bergantung pada kebunan atau kebunan, bergantung pada situasi apabila Pokemon anda terbaik. Dalam hal lain, apabila mereka terbaik. Peluang harus melihat perangkat kebunan mereka untuk mempelajari strategi mereka, kemudian memilih perangkat kebunan mereka atau kebunan untuk menyerang perangkat kebunan mereka. Pokemon Unite juga memberikan perangkat kebunan untuk membantu peluang baru. Selain Mobile, peluang hanya memberikan perangkat kebunan kebunan yang sangat susah untuk mengawal. Ini biasanya lebih banyak hati terbaikot kebunan mereka. Dan memilih perangkat kebunan mereka yang sangat sukar. Pada saat kita memilih perangkat kebunan mereka, atau dalam kebunan mereka? Sebaliknya mereka memilih perangkat kebunan mereka. Tidak menang. Therei tidak, Bersiak menang! Dan sudah menang-anggirnya dengan tempat kebunan mereka. Dan juga tidak kebunan mereka yang Está statute. Tidak menang. terakhir, untuk waktu yang berasal untuk satu permainan di Mobile Legends Bang Bang, ia bisa sekitar 10 menit hingga 30 menit. Untuk waktu yang berasal untuk Pokemon Unite, ia telah ditetapkan pada 10 menit. Baiklah, itulah selesai penonton kita tentang 2 permainan di online, game Betra Arena. Apa yang anda fikir lebih baik? Saya harap video ini memberikan pertemuan yang hebat kepada permainan kami. Saya Iqbal dari Group2. Terima kasih telah menonton dan sila berhenti hari yang baik. Terima kasih kerana menonton!